Hai sobat sehat semuanya, saya Dr. Tirita Wijaya Di channel ini kita akan bahas program masalah seputar kesehatan dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai baby blues Baby blues ini adalah serangkaian keluhan yang dialami oleh ibu-ibu yang baru melahirkan karena adanya perubahan keseimbangan hormon. Biasanya keluhan ini dimbul segera setelah melahirkan misalnya hari pertama, hari kedua terus gak bertahan lama setelah hormonnya itu stabil keluhannya akan hilang sendiri biasanya sekitar 2 mingguan itu udah oke yang dibilang baby blues ini adalah keruhannya yang ringan memang mirip-mirip dengan postpartum depression tapi depresi itu lebih berat dibandingkan postpartum blues karena keluhannya ini ringan dan sementara singkat berlangsungnya umumnya untuk baby blues tidak diperlukan bantuan tenaga kesehatan profesional baby blues ini termasuk hal yang sangat sering terjadi diperkirakan 2 dari 3 orang ibu yang baru melahirkan itu mengalami baby blues, jadi termasuk sering keluhan yang sering diungkapkan oleh mereka yang mengalami baby blues antara lain jadi sedih, gampang nangis, cengeng gitu ya cemas, susah tidur susah konsentrasi, gampang lupa capek, merasa kewalahan urusin bayi, terus mood swings jadi itu emosinya gak stabil meskipun tidak memerlukan bantuan tenaga kesehatan profesional bukan berarti ibu-ibu yang mengalami mood swings ini gak butuh bantuan sama sekali tetap harus dibantu bayangkan ya, melahirkan itu adalah suatu proses yang besar bukan hanya timbul tanggung jawab yang besar dari si ibu untuk merawat si bayinya tapi si ibu ini mengalami perubahan yang sangat drastis di tubuhnya dan ini semua mempengaruhi emosional si ibu kekuatan si ibu, kesehatan fisik si ibu jadi semua orang yang ada di dalam kehidupan si ibu sudah selayaknya membantu si ibu dalam masa transisi ini dari habis melahirkan menjadi ibu yang terutama sekali ya suaminya lah karena suaminya kan bikin anaknya berdua masa giliran menghadapin bayi ditinggalin seorang diri, gak ya jadi suami harus ikut bantu terus orang-orang di sekitarnya itu misalnya kayak neneknya si bayi, tetangga itu juga perlu membantu ada pepatah Afrika itu yang bilang it takes a village to raise a child jadi itu bukan kerjaan satu orang perempuan aja itu kerjaan semua orang yang terkait contohnya apa yang gampang ya bapak bayi, tau ini ibu bayinya harus nyusuin bayi 2 jam sekali capek kan? ya bantulah dengan pekerjaan rumah tangga kalau memang gak mau bantu-bantu di rumah gitu gak mau nyuci, gosok, masak, segala macem hire lah asisten rumah tangga atau kirim bajunya ke laundry beli makan di luar atau gimana lah istilahnya, udah ibunya menghadapin beban yang berat yang melelahkan, tubuhnya lagi belum pulih jangan ditambahin lagi, diamprokin kerjaan rumah tangga bantu bukan bantu sih sebenarnya ini sebenarnya kewajiban berdua jadi kerjakan jangan semua diamprokin ke istrinya terus nenek-nenek bayi nih kalau di kebiasaan kita kan para nenek ini akan membantu ibu selama masa nifas itu adalah hal yang sangat membantu memang tapi yang saya sering ketemu di prakteknya biasanya nenek-nenek ini murudnya suka gak direm suka komen-komen yang bikin si ibu makin down ya mohon agak direm lah supaya gak semakin membabanin si ibu baru ini kesannya cengeng ya tapi bukan kesannya memang ibu baru ini kalau yang mengalami baby blues memang cengeng bukan karena orangnya cengeng tapi karena itu salah satu pengaruh dari perubahan hormon ya maklumin aja lah apalagi kalau yang para nenek ini kan udah pernah dong rasain gimana susahnya punya anak ya lebih berempati lah nah kalau per definisi ini bisa gak baby blues dialamin oleh bapak bayi bisa gak baby blues ini dialamin oleh babysitter kalau menurut saya enggak ya enggak bisa bapak bayi enggak ikut mengalamin perubahan hormon kok nenek bayi enggak ikut mengalamin perubahan hormon kok babysitter enggak? enggak karena baby blues sama postpartum depression itu mirip-mirip karena baby blues itu juga ada unsur depresinya cuma kalau baby blues itu cenderung lebih ringan dan berlangsung singkat dia akan selesai sendiri tapi kalau depression itu lebih berat dan berlangsungnya bisa lama bahkan sampai satu tahun setelah bayinya dilahirkan depression ini bisa sampai mengancam nyawa jadi kalau ada yang diberita itu ibunya baru melahirkan terus dia sampai menyakiti bayi bunuh diri, bunuh bayi itu kalau menurut saya sudah termasuk depression ya, bukan baby blues lagi kalau depression itu keluhannya biasanya selain yang seperti baby blues dan lebih berat jadi kalau misalnya mood swing, mood swingnya lebih berat kalau misalnya sedih, nangis, cengeng itu sudah sedih nangis, cengengnya itu lebih parah terus berlangsungnya lebih lama juga biasanya ditandain dengan ketidakmampuan si ibu untuk bonding, untuk ikatan batin dengan si bayinya dan cenderung menutup diri dari lingkungan sekitarnya enggak mau ngomong, enggak mau makan enggak mau pokoknya lebih drastis lah susah tidur, susah tidurnya sampai enggak bisa tidur, sampai berbulan-bulan yang lebih khas lagi pada depression itu adalah perasaan putus asa enggak bisa, enggak tahu mesti ngapain lagi enggak ada gunanya lagi untuk hidup enggak bisa melihat hal yang positif dari kondisi yang sedang dialaminnya merasa sudah ada pikiran-pikiran untuk bunuh diri, self-harm ya jadi memang lebih parah, lebih drastis dan berlangsung lebih lama dan ini adalah kondisi yang perlu bantuan medis kenapa? karena kalau enggak ditanganin tepat waktu dengan benar itu takutnya kebablasan kebablasan, yaitu jadi kasus bunuh bayi, bunuh diri, kayak gitu-gitu kalau postpartum depression ini ini ada yang bisa dialamin juga oleh si bapak bayi ini bukan karena keseimbangan hormon seperti pada baby blues tapi lebih pada baik si ibu atau si bapak yang mengalami depression ini mereka ada bakat untuk mengalami depresi umumnya mereka yang pernah punya riwayat mengalami depresi sebelumnya atau ada riwayat dalam keluarga atau ada riwayat gangguan jiwa yang lain sebelumnya misalnya pernah mengalami panic attack pernah mengalami si sofrin oh macam-macam lah jadi memang ada kecenderungan, ada bakat untuk mengalami depresi bisa enggak depresi ini dialamin oleh suster jadi bukan suster berus, tapi suster depresi ya bisa aja sih tapi bukan karena dia kerjaannya sebagai suster tapi karena memang ada bakatnya untuk depresi menurut saya istilah suster blues, suster depression itu adalah istilah yang terlalu menggampangkan ya kita semua tahu merawat bayi itu susah itu sebabnya ada orang yang butuh bantuan profesional untuk bantu jaga anaknya, jaga bayinya kalau itu kerjaan gampang dikerjain sendiri dong ngapain bayar orang mahal-mahal kan jadi memang itu kerjaan enggak gampang dan oleh karena itu seharusnya enggak sembarangan orang bisa kerjakan ini tanggung jawabnya gede, jaga anak orang ini mereka yang bekerja di bidang ini enggak boleh menggampangkan kalau kesel udah anaknya dicubit, dipukul, disirem, ditabok terus kalau ditanya kenapa suster blues, suster depression enggak bisa begitulah kan enggak ada orang yang memaksa si suster ini untuk pekerja sebagai suster kalau memang enggak bisa handle stress yang semacam ini enggak bisa handle kerjaan semacam ini jangan kerjain beginian jangan misalnya kayak montir dapat mobil, mobilnya rusaknya parah jadi montir blues, mobilnya dirusakin, digebukin, diancurin bisa gitu enggak? enggak bisa kan dokter dapat pasien yang sakit, pasiennya diseksa enggak bisa kan itu tanggung jawab profesional, enggak boleh gitu terus alasannya dokter blues, enggak bisa nah itu tadi adalah pospartum blues, pospartum depression ada lagi yang lebih jarang itu adalah pospartum psikosis itu adalah kondisi di mana sudah terjadi halusinasi si ibu ini mendengar sesuatu yang orang lain enggak bisa dengar melihat sesuatu yang orang lain enggak bisa lihat bagi si ibu, bagi si pasien penderita ini apa yang di halusinasinya itu itu buat orang ini, buat ibu ini adalah nyata dia enggak bisa bedakan antara yang halusinasi sama yang nyata pada pospartum psikosis yang terjadinya onsetnya setelah kelahiran bayi bisa jadi si ibu ini merasa bahwa si bayi inilah penyebabnya dan ini juga bisa merupakan suatu ancaman buat si bayi dan ini butuh bantuan tenaga profesional kalau orang-orang di sekitar si ibu merasa bahwa ibu ini sudah mengalami depresi atau mengalami psikosis, sudah jangan dikekepin segera cari bantuan profesional jangan dipasung, diikat, kurung itu enggak menyelesaikan masalah bawa dokter spesialis jiwa untuk mendapatkan bantuan bagi ibu-ibu yang baru melahirkan juga jangan nunggu sampai kondisinya parah kalau ibu merasa bahwa ini berat banget ya untuk menghadapi kehidupan dengan bayi susah melaksanakan kewajiban cari bantuan sampaikan ke suami, sampaikan ke orang tua, sampaikan ke orang yang dipercaya bilang bahwa ini saya butuh bantuan, saya enggak bisa kerjakan sendiri ungkapan apa yang dirasakan kalau keluhan perasaan pikiran seperti yang membebani ini berlangsung lebih dari 2 minggu jangan tunggu parah, cari bantuan buat orang-orang di sekitar ibu yang baru melahirkan baik itu ibunya enggak mengalami apa-apa baik itu yang mengalami baby blues baik itu yang mengalami depression atau psikosis temani hadir untuk si ibu berikan dukungan semampunya kalau yang bisa bantu bersihin rumah ya bersihin rumah kalau yang bisa bantu masak ya masak kalau yang bisa bantu cuci gosok, cuci gosok kalau yang bisa bantu nyusuin bayi waktu malam, bantuin dok, kan yang bisa ngeluarin asih cuma si ibunya betul sih tapi kan kalau menyusuin enggak harus punya asih bisa aja si ibu waktu siang harinya asihnya diperah malamnya, supaya si ibu cukup tidurnya gantian ngasih asih perah enggak masalah dong dimana ada kemauan, ada jalan aja nah itu sekilas tentang postpartum blues postpartum depression sama postpartum psikosis semoga apa yang saya sharingkan kali ini bermanfaat dan jadi berkat kalau sobat sehat ada pertanyaan tentang kesehatan bisa langsung di komen nanti kita akan buatkan video untuk membahasnya di kesempatan berikutnya tapi jangan konsul ya kalau sobat sehat suka dengan bahasan semacam ini saya like video saya subscribe di channel ini dan aktifkan notificationnya salam sehat selalu